Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketenaga Kerjaan atau Disnaker menggelar Job Fair Virtual November dengan 1073 loongan kerja dari 68 jabatan di 15 perusahaan Rabu 24 November 2021. Diketahui Virtual Job Fair dibuka langsung Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah dan dilanjutkan pada pemaparan profil perusahaan lewat siaran live streaming Youtube Kota Tangerang. Untuk Job Fair di edisi bulan November ini yang diikuti oleh 24 perusahaan itu ada 1064 loongan pekerjaan dengan 68 formasi jabatan. Memaksimalkan program Job Fair, Disnaker juga telah membentuk Bursa Kerja Khusus atau BKK di 69 SMK dari 130 SMK di Kota Tangerang. Selain Virtual Job Fair yang dilakukan oleh Disnaker dalam arti secara umum, kami juga Disnaker melakukan juga pembinaan terhadap sekolah-sekolah kejuruan. Ada 130 sekolah kejuruan itu dan kita sudah membentuk BKK sebanyak 69. BKK itu artinya Bursa Kerja Khusus. Keuntungannya, jadi bagi alumni-alumni yang memang dari sekolah itu, dia nanti dengan BKK-nya yang ada menyenegarakan itu, dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan loongan pekerjaan. Artinya mengikuti Job Fair itu, mengikuti Job Fair. Kemudian bagi siswa yang memang mau keluar, nah dia misalkan saja sudah kelas 3, itu diberikan informasi terkait pasar kerja, termasuk penyeluhan bimbingan. Disnaker berharap seluruh pelajar SMK yang akan lulus atau mereka para alumni untuk dapat memanfaatkan Job Fair Virtual, BKK, hingga Job Fair tingkat kelurahan yang akan segera berlangsung. Tim Liputan, Tangerang TV